Perlindungan terhadap sumber daya yang dimiliki suatu negara sangatlah penting, terutama pengelolaan objek vital seperti wilayah sumber energi dan pertahanan, sehingga perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat, di mana perlindungan objek vital tidak hanya berupa perlindungan bangunan atau tempat saja. Objek vital merupakan hal yang bersifat strategis dan memenuhi berbagai aspek, baik ekonomi, masyarakat, dan keamanan serta sosial budaya setempat. Edip Muslim, pengamat geostrategis dan pembangunan wilayah, menyatakan, perlindungan terhadap sumber daya yang dimiliki suatu negara sangatlah penting, terutama pengelolaan objek vital seperti wilayah sumber energi dan pertahanan, sehingga perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat, di mana perlindungan objek vital tidak hanya berupa perlindungan bangunan atau tempat. Untuk itu, menurut Edip Muslim, pemerintah dan masyarakat harus memahami dan mengerti apa itu objek vital. Objek vital tidak hanya berupa bentuk fisik saja, namun hal-hal yang baik untuk kemajuan suatu wilayah. Edip pun meminta agar pemerintah dan masyarakat merubah pola pikir yang ada sekarang ini, dan pemerintah juga harus merubah sistem pembangunan agar tidak terkotak-kotakan. Jadi bukan semata-mata karena komersil, karena uangnya banyak, karena listriknya gede, tidak begitu. Tapi aspek-aspek lain. Sekarang kita ada beberapa undang-undang yang dalam proses in the pipeline di prolegnas. Salah satunya undang-undang minerba. Nah, itu akan bisa masuk aspek-aspek seperti itu. Jadi tidak semuanya misalnya kalau dia minerba, dia adalah objek vital. Tidak kuat kita punya aparatur ya, untuk jaga tersebar begitu besar. Oleh karena itu bisa jadi, bukan jadi memperbesar, tapi memperkecil. Karena tidak lagi dilihat hanya sekedar komersial semata, tapi sudah ekosistemik. Tak hanya pada kesadaran masyarakat, menurut Agus Justianto, staf ahli Menteri Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Pemerintah dalam melindungi objek vital tersebut telah mengeluarkan peraturan-peraturan demi melindungi aset tersebut, baik melindungi hutan, energi, dan keamanan. Dimulai dari seminar ini, marilah kita semua untuk bersama-sama mengamankan objek hutan nasional Indonesia dari ancaman-ancaman internal maupun eksternal sesuai dengan bidang tugas kita. Dari Jakarta, Hamjati melaporkan